Nah inilah teman-teman tanaman suruhan Tanaman yang mempunyai hasil Luar biasa Bisa mengobati lumpuh Asam urat, rematik, nyeri sendi Cerawat, bahkan bisa mengobati Bengkak dan masih banyak lagi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Ini adalah tanaman daun siri cina Atau suruhan Atau adi-adi Atau utok-utok polo Dan masih banyak lagi sebutan lain Yang mungkin setiap daerah memiliki nama yang berbeda Dan keistimewaannya adalah Meski ini adalah disebut Tanaman kulma Namun manfaat dari daun siri cina ini Banyak sekali untuk mengobati Berbagai macam jenis penyakit Beberapa diantaranya adalah Bisul, jerawat, radang, abses Kemudian luka bakar Luka memar akibat terpukul Bengkak, pegal-pegal Gangguan kemih, gangguan persendian Atau rematik Sakit kepala Waktu demam Asam urat Dan masih banyak lagi Penyakit yang bisa disembuhkan Menggunakan daun siri cina ini Dan bagaimana cara mengolah daun siri cina ini Untuk penyakit Yang sudah saya sebutkan tadi Dan disini Saya akan mempraktekan bagaimana cara Mengolah daun siri cina ini Terutama untuk penyakit Asam urat Kemudian demam Rematik Gangguan kemih, begal-begal Dan karena disini Saya dalam pengolahan ini Adalah yang untuk diminum Caranya yang pertama Adalah kita siapkan dulu Air 2 gelas Atau 400 ml Kemudian kita siapkan Daun siri cina nya Satu genggam Sekian kira-kira ya Lebih sedikit juga boleh Setelah itu Kita rebus Kita rebus sampai mendidih Dan tadi Air 400 ml tadi Kita rebus Kita sisakan kurang lebih setengahnya Sehingga menjadi 200 ml Dengan api kecil saja ya Ini kurang lebih Biasanya Untuk 400 menjadi setengahnya ini Kurang lebih 10 menit 10 menit itu sudah Bisa menjadi setengahnya Terima kasih telah menonton! Kalau saya biasanya Ini saya tutup kembali Kurang lebih 1 per 4 jam Atau 10 menit lah Seperti itu Baru nanti Kita saring Baru setelah itu Kita saring Dan kita minum airnya Kalau ada yang suka Dengan daunnya Ini ya Ini boleh dimakan Daunnya ini Rebusannya ini Tidak dibuang Tidak apa-apa Oh iya Ini Kalau kita merebus Daun siri cina ini Boleh batang dan daunnya Boleh juga Bersama dengan akarnya Tapi Kalau kami Biasanya hanya batang dan daunnya saja Karena kami memetik Daun siri cina ini Kami petik Kami potong ya Tidak kami cabut Agar bisa dimanfaatkan Di kemudian hari Namanya itu Bisa tumbuh lagi Dan tumbuh lagi Nah setelah itu Ya ini ya Sudah Kurang lebih 15 menit Kita saring Dan kita minum Nah Untuk ini Ini untuk sekali minum ya Nah untuk pengobatan Asam ura Trematik Dan sejirisnya Untuk pegal-pegal Kita minumnya Itu Kami maksudnya Minumnya 2 kali sehari Jadi pagi dan sore hari Nah ini untuk sekali minum Satu gelas ini Atau 200 ml ini Kalau teman-teman Mau sekali kerja saja Bisa merebusnya Dalam sekali Ya Daun sirinya ditambah Kemudian air Untuk merebusnya Juga ditambah Menjadi 800 Kita sisakan 400 Nah kita minum Pagi dan sore Tapi lebih segar Itu Lebih bagus lagi Kalau untuk Sekali minum saja Jadi kita masaknya 2 kali Dengan Cara seperti yang sudah Kami sajikan tadi Sampai jumpa di video selanjutnya Nah teman-teman Itu tadi Cara mengolah daun siri cina Untuk pengobatan Seperti Asam urat Kemudian Rematik Pegal-pegal Dan sejenisnya Yang diminum Itu tadi adalah Dosis Yang biasa Kami gunakan Ya Kalau untuk dosis Seperti tadi Itu biasa Kami untuk Pengobatan Asam urat Kalau untuk Bisul jerawat Kemudian Memar Kemudian Lengkak Itu bisa Dibalurkan Di bagian yang Luka atau sakit Dengan cara Ditumbuk Jadi Daun siri cina Yang masih mentah Itu ditumbuk halus Kemudian Ditempelkan Di bagian yang Luka atau yang sakit Nah teman-teman Itu tadi Tips dari kami Bagaimana Cara mengolah Daun siri cina Untuk Pengobatan Asam urat Dan juga Rematik Dan juga Sejenisnya Yang pegal-pegal Tadi Semoga Sajian tadi Bermanfaat Terus berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di setiap Aktivitas kita Agar Aktivitas yang kita Lakukan Bermanfaat Dan berkah Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih